Kemudian kegiatan ini juga kegiatan yang hebat Hebat karena mengangkat cerdas Al-Quran Ini sejalan sekali selaras dengan visi-visi daerah kita Dimana satu program prioritas kita, ada 10 program prioritas Salah satunya itu adalah pasaman berimta Pasaman berimta, wujudnya adalah seperti apa yang kita lakukan pada hari ini Berapa waktu yang lalu kita sudah ada seribu tafis Ya, sudah kita lakukan Ada anak-anak kita itu yang apa, 10 jus, ada 5 Malah ada yang 30 jus Luar biasa, pasaman ini adalah orang-orang hebat, anak-anak hebat semua Dan anak-anak bapak sekalian Kalau kalian sudah cerdas dan bisa memahami Al-Quran Insya Allah itu kalian akan selamat Baik dunia, bumut, akhiratnya Dunianya kalian dapat, akhiratnya juga kalian dapat Jadi apa yang kalian lakukan hari ini Bapak tonton dari tadi Luar biasa penguasaan kalian Teruslah gali ilmu Al-Quran itu sendiri Ya Kepada anak-anak sekalian Terus digali ilmu Al-Quran Dengan kalian menguasai Al-Quran Itu induk dari segala ilmu Ya Kalau Al-Quran sudah kita kuasai Ilmu lain itu akan sangat mudah Ya bisa kita kuasai Jadi Kepada anak-anak bapak Teruslah belajar Terus gali ilmu Terutama ilmu Al-Quran Ya dengan pemahamannya sekaligus Ya Dan pengamalannya Kita pahami dan kita amalkan Ini Sekali lagi Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat ke depannya Orang-orang yang Akan mendulang prestasi Besar ke depannya Pada orang tua Yang telah Men-support anaknya Untuk bisa hadir disini Tentu tidak hanya men-support Untuk tampil dalam lomba Cerdas Al-Quran yang kita lakukan Kami yakin Di rumah Bapak ibu ini Juga adalah orang yang selalu memberikan perhatian Selalu mendorong anak-anak kita ini Untuk bagaimana Bisa memahami Al-Quran dan Isinya tentunya Kandungannya tentunya Memang itu adalah langkah yang benar Langkah yang tepat Dalam berbagai kesempatan Saya sering menyampaikan Sehebat apapun ilmu lain kita bangun Kita akan ada program prioritas kita itu Ada pasaman cerdas Itu baru secara spiritual Secara intelektual maksud saya Ada pasaman sehat Kita gratiskan Masyarakat kita UHC Seluruh warga masyarakat pasaman Kita gratiskan beropat Dalam rangka Wujudkan pasaman cerdas Kita gratiskan pendidikan Sampai 12 tahun Kita beri Biasiswa Bagi anak-anak kita Yang ingin melanjutkan kepeguruan tinggi Tetapi kurang mampu Untuk pasaman Pinggir Daerah pinggir Yang kita sebut dengan pasaman terakses Dari 10 program prioritas kita Kita dorong percepatan pembangunan Di daerah-daerah pinggir Mampat Tunggul Mampat Tunggul Selatan Itu sudah nampak Pak Caman bisa menyaksikan sendiri Insya Allah nanti tahun depan Mampat Tunggul Selatan Ke Moro Sengelolo Ke anak bapak itu 23 miliar kita anggarkan Untuk mendorong percepatan pembangunan Ke Moro Sengelolo Itu juga Mampat Tunggul Arah ke Moratais Itu 27 miliar Tahun depan kita anggarkan Begitu kesungguhan Pemerintah Dalam rangka membangun Berbagai pilar tadi Pasaman terakses Pasaman sehat Pasaman cerdas Untuk pasaman cerdas Kita gratiskan Pendidikan Ya Bersyukur kita Menjadi warga pasaman Ya sebutlah tetangga kita Pasaman Barat Agam Atau Medina Sekolah disana membayar Berobat kita membayar Disini gratis semua Ya Untuk itu kita harus bangga Jadi orang pasaman Tapi sehebat Hebat apapun Sektor itu kita bangun Pendidikannya secara intelektual Dia cerdas Secara kesehatan Dia sehat Ya Tetapi Iman dan takwanya Tidak kita isi Dengan nilai-nilai Al-Quran Ya Ini berbahaya Apalagi menghadapi Tantangan Di era sekarang ini Di era global Digitalisasi Ya Satu-satunya Satu-satunya yang bisa Membentengi Generasi kita ini Kedepan Adalah Pendidikan agama Ya nilai-nilai Al-Quran Yang kita tanamkan Itulah bentengnya Pembangunan sektor lain Kita dorong Kita pacu Tetapi nilai-nilai Keimanan dan ketakwaan Ini tidak kita tanamkan Sejak usia dini Ya Kita khawatir Anak-anak kita Ya terjurumus Kepada hal-hal yang Negatif Untuk itu Langkah yang kita lakukan ini Sehingga salah satu Pilar utama Pembangunan kita Dari 10 Program prioritas kita Itu adalah Salah satunya Pak Mung Namanya Pasaman berimtak Pasaman beriman Dan bertakwa Ya Kita juga Guru Tafis Juga kita bayar Melalui APBD Ada dua perkecamatan Sekarang kita tempatkan Ya Kemudian kita Wisuda Ya Hafis-hapis kita Kemarin Seribu hafis kita targetkan Maghrib mengaji Kita minta Ya Melalui instruksi bupati Dari antara maghrib Sampai isa Tolong tv-nya di rumah Dimatikan Suruh anak kita ke masjid Suruh dia baca Al-Quran Inilah wujud Kesungguhan kita Ingin membangun Generasi pasaman Membangun masyarakat pasaman ini Di bawah nilai-nilai Agama Itu semangat Dari muarul singelolo pun Harus semangat Biswa jalannya Kita aspal Kita harus bangga Pasaman Pembangunannya harus merata Dan berkeadilan Semua warga pasaman Bersama Sama haknya Untuk mendapatkan Pembangunan Ya Lubus Kaping Dado 23 miliar Tapi muarul sungai lolo 23 miliar Bayangkan Luar biasa kan Belum lagi Mapat Tunggul Mana yang dari Mapat Tunggul Ada anda Itu 27 miliar Tahun depan Kita anggarkan Ya untuk pembangunan Istilahnya Setiap kecamatan Setiap negari Yang ada di pasaman itu Harus bisa Duduk sama rendah Tegak sama tinggi Dengan negari-negari lain Yang ada di Bupaten Pasaman Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh